Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin Yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Afiat kepada kita Di dunia dan di akhirat Poin pertama Tentang tema ini adalah Yaitu Apa itu Laylatul Qadar Kita ingin bahas dulu Apa itu Laylatul Qadar Laylatul Qadar Dilihat dari Bahasa dari dua kata Laylah Dan Al-Qadar Laylah adalah Malam Dimulai dari Terbenamnya matahari Sampai Terbitnya fajar kedua Sedangkan Al-Qadar Ada dua maknanya Yang pertama Yaitu Yaitu Asyaraf Kemuliaan Dan yang kedua Adalah Al-Qadar Ketentuan Dan dua Makna tersebut Benar Laylatul Qadar Laylatul Qadar Artinya Adalah Malam Dari Dari Malam Malam Sepuluh malam terakhir Di bulan Ramadhan Diturunkan di dalamnya Takdir-takdir Seluruh makhluk Ke langit dunia Dan Allah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menentukan takdir-takdir Makhluk Selama Setahun Ke langit dunia Karena Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menuliskan takdir-takdir Ada yang Takdir Dituliskan di dalam kitab Allahul Mahfud Yang tidak pernah Bisa berubah Dan segala macam Rinjian Dan Sesuatu yang terjadi Di atas muka bumi ini Sampai hari kiamat Dituliskan oleh Allah Di dalam kitab Allahul Mahfud Dan Di malam tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan doa Di dalamnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan para malaikat Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Di malam tersebut Maka dia adalah Malam yang agung Itulah pengertian dari Laylatul Qadar Kemudian Ahibatifillah A'fanillahu iya'ku Pengertian lebih rinci lagi tentang Laylatul Qadar Adalah bahwa Tidak diragukan lagi Laylatul Qadar Akan selalu ada Keberadaannya Sampai hari kiamat Hal ini sebagaimana Yang disebutkan Kesepakatan Ulama Atasnya Oleh Imam Ibn Mulaqin Rahimahullah Ta'ala Ittafaq al-Ulamak Al-A'ala Jika ditanya Jika ditanya Apa dalil yang menunjukkan Bahwa Laylatul Qadar Akan selalu ada Sampai Akhir Sampai hari kiamat Dalilnya adalah Hadith riwayat Dari sahabat Nabi Ubadah bin Samid Radiyallahu anh Bahwa Beliau pernah bercerita Kharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Liukhbirana An Laylatul Qadar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah keluar Rumah untuk memberitahukan Kepada kami Tentang Laylatul Qadar Fatalaha Rajulani Min Al-Muslimin Lalu Ketika itu ada Dua orang Dari kaum Muslimin Sedang bertengkar Kemudian beliau Bersabda Akhruju ilaikum Liukhbirakum An Laylatul Qadar Wa Talaha fulanun Wa fulanun Fanussituh Fa'asa khairun Lakum Fal tamisuh Fisabi'ah Fis Fittasi'ah Wasabi'ah Wal khamisah Aika makalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku keluar Ingin memberitahukan Kepada kalian Tentang Laylatul Qadar Tetapi Sifulan Dan Sifulan Bertengkar Lalu Ingatan Tentang Laylatul Qadar Tersebut Hilang Semoga Itu lebih baik Bagi kalian Maka carilah Laylatul Qadar Di Kesembilan Ketujuh Kelima Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Akhir Hadis Ini Menjelaskan Awalnya Bahwasannya Kita Diperintahkan Untuk Mencari Laylatul Qadar Maka Dengan ini Laylatul Qadar Akan selalu Ada Di setiap Bulan Ramadhan Setiap Tahunnya Sampai Hari Kiamat Kemudian Tidak Diragukan Lagi Laylatul Qadar Hanya Ada Di Bulan Ramadhan Hal ini Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah Allah Subhanahu Berfirman Syahru Ramadhan Alladhi Unzilafihil Quran Hudan Linnas Wabayyinatin Minal Hudah Wal Furqah Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Diterunkan Di Dalamnya Al-Quran Dan Kemudian Allah Berfirman Dalam Surat Al-Qadar Inna Anzalnahu Fi Laylatil Qadar Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Jika Dikumpulkan Dua Ayat Ini Maka Akan Menjadi Sangat Jelas Bahwa Laylatul Qadar Hanya Ada Di Dalam Bulan Ramadhan Dengan Yakin Tanpa Ada Keraguan Di Dalamnya Ini Sebagaimana Dijelaskan Juga Oleh Imam Ibn Al-Mulaqin Rahimahullah Dalam Kitab Beliau Al-I'lam Bifawaidi Umdatil Ahkam Dan Juga Dijelaskan Oleh Imam Al-Allamah Muhammad Bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Di Dalam Kitab Beliau Al-Syarhul Mumti' Terima Dan Tab Hal In In Dalam Ramadhan Terdapat Sebuah Malam Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Sisi pendalilan dari hadith ini adalah bahwa Tidak diragukan lagi Laylatul Qadar hanya ada di bulan Ramadhan Taib Kemudian selanjutnya Laylatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya Laylatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir Di bulan Ramadhan tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya Hal ini berdasarkan hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Aisyah r.a beliau bercerita Rasulullah s.a.w bersabda Taharru Laylatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan Artinya Carilah Atau bersungguh-sungguhlah Mencari Laylatul Qadar Di 10 terakhir dari bulan Ramadhan Dalam riwayat lain Dari Imam Bukhari Kana Rasulullah s.a.w yujawiru fil ashril awakhir min Ramadhan Senantiasa Rasulullah s.a.w beritikaf Di 10 terakhir di bulan Ramadhan Lalu beliau bersabda Bersungguh-sungguhlah Untuk mencari Laylatul Qadar Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Dan di dalam riwayat Imam Bukhari Kata-kata Taharru Atau iltamisuha Carilah Ini menunjukkan bahwa Laylatul Qadar terjadinya Di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Saja Tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya Kemudian selanjutnya Laylatul Qadar Lebih ditekankan terjadinya Di malam-malam ganjil Daripada malam-malam genap Hal ini sebagaimana Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Aisyah r.a Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Taharru Laylatul Qadri fil witri Min al-ashri al-awakhir min Ramadhan Bersungguh-sungguhlah Mencari Laylatul Qadar Di malam ganjil Dari 10 malam terakhir Dari bulan Ramadhan Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dan juga berdasarkan Hadith dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri r.a Annal Nabiya s.a.w Atau Inni uriitu Laylatul Qadar Thumma unsituha Awnusituha Fal tamisuhah fil ashril awakhir fil witri Bahwa Nabi Muhammad s.a.w bersabda Sesungguhnya aku diperlihatkan Laylatul Qadar Lalu dilupakan dariku Maka carilah di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadhan Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ini semua menunjukkan bahwasannya Laylatul Qadar terjadinya Lebih ditekankan di 10 di malam ganjil Di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan Baik Ada pun di malam ganjil Di malam genap mungkin saja bisa terjadi Karena ada seorang sahabat muda Datang kepada Rasul s.a.w Diutus oleh kaumnya Untuk bertanya Mata Laylatul Qadar Ini menunjukkan bahwasannya Boleh kita bertanya-tanya Mencari-cari Kapan Laylatul Qadar Karena itu membuat kita semangat untuk beribadah Baik Kemudian Rasul s.a.w bertanya Kamil Laylah Malam keberapakah malam ini Kemudian beliau menjawab Laylatul İthnaini Waishrin Malam yang ke-22 Maka Rasul s.a.w menjawab Hiya Laylatul Qadar adalah malam ini Yaitu malam ke-22 Ketika pemuda tersebut berpaling Kemudian Rasul s.a.w bersabda lagi Awil qabilah Atau malam besoknya lagi Yaitu malam ganjil Malam ke-23 Nah Ahibati fillah Afanillah wa iyakum Itulah yang Disebutkan di dalam hadis-hadis Tentang pengetahuan kita Tentang Laylatul Qadar Dan Kalau kita perhatikan lagi Laylatul Qadar Sangat-sangat diharapkan terjadinya Yaitu pada malam yang ke-27 Karena Seorang sahabat Rasul s.a.w bersumpah Bahawasanya Bersumpah Bersumpah bahawasanya Laylatul Qadar pada malam yang ke-27 Akan tetapi sebagai seorang muslim Ketika masih belum ada ketegasan yang sangat pasti Dan Rasul s.a.w Kapan terjadinya Tepatnya Laylatul Qadar Maka dia berusaha Di 10 malam terakhir Agar Beribadah kepada Allah Sehingga Pasti mendapatkan Laylatul Qadar Kemudian Sekarang Yang menjadi Pembicaraan kita Adalah Bagaimana Cara Seorang muslim Dapat Laylatul Qadar Bagaimana Cara Seorang muslim Mendapatkan Laylatul Qadar Maka Cara yang pertama Yaitu Dia wajib Mengagungkan Di dalam hatinya Laylatul Qadar Dia wajib Mengagungkan Di dalam hatinya Laylatul Qadar Sehingga Akhirnya dia Beribadah kepada Allah S.W.T Pada Laylatul Qadar Tersebut Karena dia mengagungkannya Nah disinilah kita harus mempelajari Apa Hal-hal Yang Merupakan Keagungan Laylatul Qadar Yang pertama Allah S.W.T Menurunkan Al-Quran Yang Agung Di Laylatul Qadar Al-Quran Firman Allah Yang Agung Diberikan oleh Allah Kepada Jibril Yang Agung Disampaikan kepada Rasul Yang Agung Pada bulan Yang Agung Maka Maka Itu juga terjadi Pada Malam Yang Agung Sebagai Benda Allah S.W.T Berfirman Inna Anzalnahu Fi Laylatul Qadar Sesungguhnya Kami Turunkan Turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Maka Ini Menunjukkan Keagungan Laylatul Qadar Karena Allah Memilih Dari Bulan Bulan yang ada Bulan-bulan Tahun Kamariyah Bulan Ramadhan Allah Pilih Untuk Menurunkan Al-Quran Dan Dari Malam-malam Yang ada Dari 360 Malam Allah Memilih Laylatul Qadar Diturunkan Al-Quran Imam Ibnu Kathir Rahimah Allah Ta'ala Berkata Yamdahu Ta'ala Syahr Siyam Min Baini Sairi Syuhur Bi Anikhtarahu Li Inzal Al-Quran Al-Azim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Bulan Ramadhan Bulan Puasa Dari Seluruh Bulan-bulan Yang ada Dengan Cara Allah Memilih Bulan Ramadhan Untuk Menurunkan Al-Quran Yang agung Di dalamnya Dan Itu terjadi Pada Laylatul Qadar Ini menunjukkan Keagungan Laylatul Qadar Itu yang pertama Yang kedua Laylatul Qadar Adalah Malam Yang penuh Dengan Kebaikan Keberkahan Hal ini Berdasarkan Surah Al-Dukhan Ayat 3 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Anzalnahu Fi Laylatin Mubarakah Sesungguhnya Allah Turunkan Al-Quran Pada Malam Yang penuh Dengan Berkah Apa Keberkahan Keberkahan Laylatul Qadar Keberkahan Laylatul Qadar Di antaranya Allah Merinci Takdir Takdir Makhluk Dengan Rincian Yang penuh Dengan Hikmah Pada Laylatul Qadar Sebagaimana Disebutkan Dari Allah Dalam Surah Al-Dukhan Ayat 4 Fihah Yufraku Kullu Amrin Hakim Amran Min Indina Inna Kunna Mursilin Rahmatan Min Rabbik Innahu Huwa Samir Alim Pada Malam Itu Dijelasan Segala Urusan Yang Penuh Dengan Hikmah Itu Urusan Yang Besar Dari Sisi Kami Sesungguhnya Kami Adalah Yang Mengutus Para Rasul Sebagai Rahmat Dari Lagi Maha Mengetahui Surah Dukhan Ayat 4 Sampai 6 Ini Menunjukkan Bahawasanya Laylatul Qadar Adalah Malam Yang Penuh Dengan Berkah Karena Allah Merinci Kejadian Selama Setahun Dari Lawul Mahfud Baik Berupa Rizki Kematian Keburukan Dan Kebaikan Pada Laylatul Qadar Ini Keberkahan Yang Kedua Beramal Ibadah Pada Laylatul Qadar Lebih baik Daripada Beramal Ibadah Pada Seribu Bulan Yaitu 83 Tahun 4 Bulan Yang Tidak Ada Laylatul Qadar Di Dalamnya Ini Adalah Keberkahan Yang Kedua Dari Laylatul Qadar Laylatul Qadiri Khairun Min Al-Fishyar Laylatul Qadar Lebih baik Daripada Seribu Bulan Ini Adalah Keberkahan Yang Kedua Dari Laylatul Qadar Beramal Ibadah Di Dalamnya Lebih Baik Daripada Beramal Ibadah Di Seribu Bulan 83 Tahun 4 Bulan Yang Tidak Ada Laylatul Qadarnya Ini Sebagaimana Dijelaskan Oleh Imam Abu Aliyah Rahimah Allah Saya Bacakan Dari Tafsir Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Tentang Lailatul Qadri Khairul Min Al-Fishyar Pada Ikhwah Yang Dilahmati Aliyah Allah Subhanahu Ta'ala Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Menyebutkan Sebuah Riwayat Yang Disebutkan Oleh Imam Ibn Abi Hatim Dengan Sanatnya Sampai Kepada Imam Mujahid Rahimah Allah Ta'ala Bahwasanya Imam Mujahid Rahimah Allah Bercerita An-Nabiyah Sallallahu Alhamdulillah Dhakara Rajulan Min Bani Israel Labisa Silaha Fis Sabilillah Al-Fashyar Ada Seorang Lelaki Dari Bani Israel Mengangkat Senjata Berjihad Di jalan Allah Selama Seribu Bulan Fa'ajib Al-Muslimuna Min Thalik Kaum Muslimin Takjub Dengan Hal Tersebut Fa'anzal Allah Azza Wajalla Inna Anzalnahu Fi Laylat Al-Qadar Wa Ma Adra Kama Laylatul Qadar Laylatul Khairul Al-Fishyar Al-Lati Labisa Dhalika Rajulus Silaha Fis Sabidillah Al-Fashyar Kau Muslimin Takjub Dengan Hal Tersebut Lalu Allah Menurunkan Al-Quran Surat Al-Qadar Ayat 1-3 Sesungguhnya Kami Turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Taukah Engkau Betapa Mulianya Laylatul Qadar Laylatul Qadar Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Yang Seorang Lelaki Tersebut Mengangkat Senjata Berjihad Di jalan Allah Selama Seribu Bulan Berarti Berdasarkan Riwayat Ini Beribadah Pada Laylatul Qadar Lebih Baik Daripada Berjihad Selama Seribu Bulan Melawan Musuh Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Ini Adalah Riwayat Yang sangat Luar biasa Dan Ini Riwayat Diriwayatkan Oleh Imam Al-Wahidi Secara Mursal Di dalam kitab Asbabun Nuzul Dan Sanatnya Lemah Disebabkan Karena Mursal Yaitu Imam Mujahid Meriwayatkan Langsung Kepada Nabi Muhammad S.A.W Padahal Imam Mujahid Seorang Tabi'i Belum Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W Ada Penjelasan Lain Disebutkan Juga Oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari Disebutkan Di dalam Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari Dan Pada Ikhman Derahmat Dari Allah S.W.T Imam Ibn Jarir At-Tabari Meriwayatkan Dengan Salat Sampai Kepada Imam Mujahid Beliau Bercerita Yang artinya Yang artinya Ada siang hari sampai malam dia lakukan itu selama seribu bulan lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, laylatul qadr khairu min al-fi syahr beribadah pada laylatul qadr lebih baik daripada amalan orang tersebut yang solat tahajud sampai pagi, berjihad di jalan Allah sampai malam selama seribu bulan Allahu Akbar ini riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Jarid Al-Tabari dengan sanatnya dan matannya dan sanatnya lemah karena dia adalah mursal dari Imam Mujahid rahimahullah ta'ala baik, riwayat yang lain dari Imam Ibn Abi Hatim bahwa Ali Ibn Urwah rahimahullah bercerita dhakara Rasulullah s.a.w. yauman arba'atan min Bani Israel Rasul s.a.w. suatu hari menyebutkan empat orang dari Bani Israel abadullaha thamanina sa'aman mereka beribadah kepada Allah s.w.t selama 80 tahun lam ya'asuhu tarfata'in mereka ini empat orang ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama sekejap matapun beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama sekejap matapun maka empat orang ini adalah Nabi Ayyub Nabi Zakaria Hezkil dan Yusha'bin Nun fa'ajibah ashab Rasulullah s.a.w. maka kemudian maka kemudian para sahabat Nabi mereka takjub dari hal tersebut yaitu empat orang ahli ibadah tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata selama 80 tahun yaitu seribu bulan lalu datanglah Jibril dan berkata wahai Muhammad s.a.w. umatmu takjub dengan ibadah mereka selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap matapun sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu lalu Allah berfirman yaitu inna anzalnahu inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairu minah halfis syahr hadha afdalu mimman mimma ajibat anta wa ummatuka mimman ajibta anta wa ummatuka lalu Jibril a.s. membaca ayat sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada laylatul qadr tahukah engkau agungnya laylatul qadr laylatul qadr lebih baik daripada seribu bulan ini lebih utama daripada apa yang engkau dan umatmu takjub kepadanya nah ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t bahawa beramal ibadah selama pada laylatul qadr lebih baik daripada amalan empat orang soleh tadi yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun seribu bulan tidak pernah bermaksiat walau sekejap matapun ini hadith diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dan sanatnya zaif jiddan dan dia mu'dal karena dari Ali bin Urwah dan Ali bin Urwah adalah termasuk orang yang matruk pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t dan Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan juga riwayat dari Sufyan Ibn Masruk al-Thawri sampai kepada Imam Mujahid bahawa Imam Mujahid rahimahullah berkata Laylatul Qadri khairu min alfi syahr amaluha wasiyamuha wa qiyamuha khairu min alfi syahr artinya Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan beribadah di dalamnya berpuasa di dalamnya bangun malam di dalamnya lebih baik daripada melakukannya seribu bulan apa yang dimaksud yang dimaksud adalah yaitu kata Imam Ibn Kathir wahadhal qawl dan pendapat ini biannaha afdalu min ibadati alfi syahr walaysafiha Laylatul Qadar huwa ikhtiaru Ibn Jarir wahu sahabu lama adahu dan pendapat bahawasanya Laylatul Qadar beribadah pada Laylatul Qadar lebih utama dibandingkan beribadah pada seribu bulan yang tidak ada Laylatul Qadar di dalamnya inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari dan inilah pendapat yang benar yang tidak ada selainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala nah itu salah satu keberkahan Laylatul Qadar belum lagi kita baca tafsiran dari Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Imam Al-Qurtubi Rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsiri Laylatul Qadri khairun min alfi syahr yaitu Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan yang dimaksud dengan seribu bulan adalah sepanjang masa karena orang Arab menyebutkan kata seribu menunjukkan kepada puncak sesuatu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96 salah seorang dari mereka orang kafir orang musyrik sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya seribu tahun yakni jami'ad-dah yaitu maksudnya seluruh sepanjang masa maka berdasarkan tafsiran ini maksud daripada Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan berarti beribadah pada Laylatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa Allahu Akbar yang tidak ada Laylatul Qadarnya kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan innal'abida kana fima mazah la yusamma abidan hatta ya'budallaha al-fashah thalathan wa thamanina sanah wa arba'ata ashhur faja'alallahu ta'ala li'ummati muhammadin sallallahu al-fashah ibadata laylatin khaira min al-fishar kanu ya'budunah yang artinya dan dikatakan terdahulu oleh orang-orang terdahulu bahwa seorang ahli ibadah yang terdahulu tidak dinamakan sebagai ahli ibadah sampai dia beribadah kepada Allah selama seribu bulan 83 tahun 4 bulan maka Allah menjadikan untuk umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam beribadah pada suatu malam pada satu malam lebih baik daripada beribadah pada seribu bulan yang mereka lakukan para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala ini keberkahan yang kedua dari laylatul qadar yaitu dia adalah malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada seribu bulan yang tidak ada laylatul qadar dan kalau kita perhatikan bahwasannya umur kita tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun sebagaimana disebut ditegaskan oleh Rasul sallallahu dalam hadis riwayat imam tirmidhi inna a'mara umati ma baina sittin ila saba'in wa aqalluhum man yajuzu dhalib umur umatku hanya antara 60 sampai 70 sangat sedikit yang lewat dari umur tersebut nah ada pun keberkahan nah kalau umur kita 60 itu tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah 20 tahun untuk tidur 20 tahun selanjutnya untuk makan minum ngobrol buang air besar buang air kecil pergi sana pergi sini yang mungkin tidak ada nilai ibadahnya 15 tahun sebelum balik sisa 5 tahun 20 20 15 sisa 5 tahun 5 tahun juga tidak digunakan untuk beribadah secara maksimal lah ini beribadah bertepatan dengan Laylatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan yang tidak ada Laylatul Qadar maka ini adalah keberkahan dari Laylatul Qadar itu keberkahan yang kedua keberkahan yang ketiga dari Laylatul Qadar adalah siapa yang bangun beribadah pada Laylatul Qadar karena iman dan berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Rasul s.a.w. bersabda Barang siapa yang beribadah pada Laylatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala miscaya diampuni yang telah lalu dari dosanya jadi setelah mengetahui keberkahan-keberkahan Laylatul Qadar seperti ini memang akhirnya kita pantas mengakui bahwa Laylatul Qadar adalah Laylatul malam yang penuh dengan keagungan kemudian juga keberkahan dari Laylatul Qadar adalah Allah s.w.t memuliakannya melalui firmannya wa ma adraka ma Laylatul Qadar tahukah engkau bagaimana mulianya Laylatul Qadar hadis riwayat Bukhari Sufyan Ibn Uyayna rahimahullah bahwa ma dhukira fil Qur'an wa ma adraka fa inna Allah yu'limuh apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah s.w.t berfirman wa ma adraka maka berarti Allah sedang memuliakannya Allah sedang menampakkannya ini keberkahan yang ketiga keberkahan yang keempat para malaikat dari mulai Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun ke langit dunia dan turun mereka tidak turun kecuali membawa kebaikan berkah dan rahmat Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4 tanazzalul malaikat warruh para malaikat turun dan juga Jibril alaihissalam dan sekali lagi turunnya malaikat tidak gratisan tetapi membawa kebaikan membawa berkah membawa rahmat karena mereka berdoa kepada Allah s.w.t agar orang yang beribadah pada Laylatul Qadar diambuni diberkahi dirahmati oleh Allah s.w.t dan jumlah malaikat pada malam tersebut disebutkan dalam hadith riwayat Imam Ahmad disahikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah innal malaikat tilkal laylah fil ardi aksaru min adadil hasa sesungguhnya para malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah bebatuan yang ada di atas muka bumi ini ini menunjukkan bahwasanya Laylatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah itu yang keempat keberkahan Laylatul Qadar keberkahan Laylatul Qadar yang lain adalah bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadith riwayat Imam Al-Nasai Lillahi Fihi Laylatul Khairun Min Al-Fishar Man Hurimah Khairaha Faqad Hurim di dalam bulan Ramadhan Allah memiliki suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya maka ia benar-benar telah diharamkan kebaikan apapun subhanallah dalam riwayat yang lain riwayat Imam Ibn Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radiyallahu anhu Anas bin Malik radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda inna hadha syahra qad havarat sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian wa fihi Laylatul Khairun Min Al-Fishar Man Hurimah Faqad Hurim Al-Khayra Kulla wa la yuhram khairaha illa mahrum siapa yang diharamkan dari kebaikan Laylatul Qadar tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk beribadah pada Laylatul Qadar maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya subhanallah dan tidak ada orang yang diharamkan dari kebaikannya kecuali orang yang sangat merugi nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah cara yang pertama yang membuat kita semangat untuk mendapatkan kesempatan beribadah pada Laylatul Qadar yaitu meyakini bahwa Laylatul Qadar adalah malam yang agung kemudian yang kedua meyakini bahwa Laylatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah sebagaimana keberkahan-keberkahan yang sudah kita sebutkan tadi taib cara yang ketiga agar kita dapat kesempatan beribadah pada Laylatul Qadar adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan ya mencontoh apa saja contoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang pertama adalah bahwa Aisyah radiyallahu anna menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepuluh terakhir bulan Ramadhan bersungguh-sungguh tidak seperti bersungguh-sungguhnya pada pada hari-hari lainnya nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t dan Imam Al-Munawi rahimahullah menceritakan apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh ibadah di sepuluh terakhir di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ayyajtahidu fihil ibadah fauqal aadah wa yajudu fiha fil ashril awakhir min Ramadhan bi ihya'i layalihi maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan menambah di dalam mengerjakan ibadah di atas ibadah sebelumnya pada sepuluh terakhir dari Ramadhan dengan menghidupkan malamnya nah ini yang disebut dengan bersungguh-sungguh beribadah kemudian Imam Al-Mula Al-Qari di dalam kitab Mirqat Al-Mafatih beliau mengatakan wal-azhar annahu yajtahidu fi ziyadati al-ta'ah wal-ibadah ma la yajtahidu fi ghairi au ay fi ghairi al-ashr raja'a an yakuna laylat al-qadar fihi awli lihtinami fi awqatihi wal-ihtimami fi ta'atihi wa usna lihtinami fi barakatihi yang artinya dan yang lebih kuat kemungkinannya adalah bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam menambah ketaatan dan ibadah tidak seperti sungguh-sungguh beliau yaitu sungguh-sungguh pada selainnya yaitu selain 10 terakhir berharap mendapat laylatul qadar di dalamnya menggunakan sebaik-baiknya terhadap waktu-waktunya dan memperhatikan ketaatan di dalamnya serta kebaikan akhir pada berkahnya nah ini para ikhwan itu yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh ibadah juga adalah menambah panjangnya rekaat tanpa menambah jumlah bilangan menambah panjangnya rekaat tanpa menambah jumlah bilangan sebagaimana perkataan imam al-qastalani rahimahullah di dalam kitab beliau irsadu syari syarah dapat dimungkinkan maksudnya adalah tambahan panjang pada rekaat-rekaat sholat tanpa menambah pada jumlah bilangannya makanya sholat malam yang paling utama itu adalah baca Qur'an yang panjang di dalam sholat bukan di luar sholat di dalam sholat agar terjadi ini yaitu tambahan panjang pada rekaat-rekaat sholat kemudian imam al-mubarak di dalam kitab beliau berkata kata beliau bahwa tambahan pada 10 terakhir dari ramadhan yang dapat dimungkinkan maksudnya adalah tambahan panjang pada rekaat-rekaat sholat tanpa menambah jumlah bilangannya ini para ikhwan yang dirahmati alaihallah itulah sikap Nabi Muhammad s.a.w. saat 10 hari terakhir dalam ramadhan bersungguh-sungguh dengan berbagai macam tafsiran yang sudah saya sebutkan tadi kemudian sikap Nabi yang kedua adalah menghidupkan malam dengan beribadah membangunkan keluarga istri dan anak-anak mengikat tali sarung hal ini berdasarkan hadis riwayat imam muslim yaitu dari Aisyah bercerita karena Rasulullah s.a.w. ida dakhal asyar ahyal layla wa ayqad ahla wa jadda wa syadda al mi'zar yang artinya adalah Rasulullah s.a.w. jika masuki 10 hari terakhir ramadhan beliau menghidupkan malam lihat ya menghidupkan malam membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengikat tali sarungnya menghidupkan malam maksudnya bergadang hal ini dijelaskan oleh imam as-sindi di dalam kitab hasyar s.a.w. ala ibn maja bil qiyami wal qiraati ka anna zaman al-khali anil ibadah bimanzilat il mayyit wa bila ibadati fihi yasiru hayyan fa ibadah ibadah kata kata beliau menghidupkan malam dengan bangun malam beribadah dan juga membaca Al-Quran seakan waktu yang tidak terisi dengan ibadah sama kedudukannya dengan mayat dan ketika diisi dengan ibadah di dalamnya maka akan hidup jika demikian waktu seperti ini apalagi hati yang tidak terisi dengan ibadah kepada Allah s.w.t ini menunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan menghidupkan malam imam nawawi berkata menghidupkan malam adalah menghidupkan malam maksudnya adalah menggunakan malam dengan begadang di dalam salat dan yang lainnya baik berkata syekh Muhammad bin Ali as-siddiqi as-safi'i rahimahullah di dalam kitab dalil al-falihin beliau mengatakan yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah salat zikir bertafakkur atau ahya nafsihi bis sahar fihi li'ann naum ahul mayid atau menghidupkan malam dengan begadang di dalamnya karena tidur adalah saudara kematian artinya adalah karena tidur adalah saudaranya kematian dan digandingkan kepada malam sebagai keluasan karena seorang yang tidur jika hidup dengan bangun maka dengan bangun malam maka ia sudah membangunkan malamnya dengan kehidupannya bolehkah beribadah semalaman suntuk hal ini dijawabkan oleh Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ada pun ada pun pendapat para sahabat kami yaitu dari madhab syafi'i ulama-ulama dari madhab syafi'i mengatakan bahwa dimakruhkan bangun malam seluruh malam dimangunkan bangun malam seluruh malam maka maknanya adalah dikerjakan terus-menerus dan mereka tidak berpendapat dimakruhkan satu malam dua malam atau sepuluh malam yang penting terus-menerus oleh sebab itulah dianjurkan untuk menghidupkan malam dua malam ada pun yang dimaksud dengan mengencangkan tali sarung adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah Fi-Gharib Al-Athar Kinayatun An-Ijtima'in Nisa dia bahasa kiasan untuk menjauhi istri awil jid awil jiddi awil jiddi awil jiddi awil jiddihan fil amali awan huma ma'an yaitu dia adalah kiasan untuk bersungguh-sungguh beribadah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian termasuk yang kiat Rasulullah mendapatkan Laylatul Qadar adalah beri'tikaf maka jika ada kesanggupan untuk i'tikaf beri'tikaf ini lebih utama karena dilakukan oleh Rasulullah mesti datang Ramadhan kemudian kiat selanjutnya agar mendapatkan Laylatul Qadar adalah membaca doa Allahumma inna ka'afun tuhibbul afa fa'afu'an wahai Rasulullah apa pendapatmu jika aku bertepatan dengan Laylatul Qadar maksudnya beribadah bertepatan dengan Laylatul Qadar apa yang aku harus baca beliau mengucapkan Allahumma inna ka'afun tuhibbul afa fa'afu'an sesungguhnya engkau mencintai keselamatan maka selamatkanlah aku ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib ahibati itulah kiat yang kedua agar mendapat Laylatul Qadar jadi kiat kiat yang ketiga itu kiat yang pertama meyakini agungnya Laylatul Qadar hari-hari yang tersisa dari Ramadhan ini lebih agung dibandingkan hari yang telah lewat ya hari-hari yang tersisa di dalam bulan Ramadhan lebih agung dibandingkan hari-hari yang sudah lewat 17 hari Ramadhan 1443 sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali ya Ramadhan nya dan hari-hari yang tersisa baik itu 12 jus ataupun 11 hari-hari yang tersisa baik itu 12 hari atau 11 hari maka ini lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat baik terakhir yang ketiga tadi kita katakan bahwa yaitu mencontoh Rasul Salah Al-Qadar agar mendapatkan Laylatul Qadar kemudian yang keempat adalah meyakini sebaik-baiknya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa mendapati bulan Ramadhan masih diberikan umur oleh Allah untuk mendapati bulan Ramadhan ini adalah ni'mat dari Allah yang tidak bisa dibayar karena Rasul Salah Al-Qadar sering menyinggung tentang kata-kata mendapati kesempatan masuk bulan Ramadhan beliau bersabda ragima amfu rajul sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah man adraka Ramadhan dia mendapati bulan Ramadhan summan salakha falam yugfar lahu lalu berhabis bulannya dan belum diampuni dosanya hadis riwayat imam tirmisi lihat kata-kata mendapati karena di dalam bulan Ramadhan semestinya semestinya bulan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dia malah isi dengan hal-hal yang lain ketika diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kiat-kiat yang bisa kita sampaikan agar pasti dapat lelatul qadar yang pertama yang pertama tadi meyakini bahwa hari-hari yang tersisa terutama 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih agung lebih berkah dibandingkan hari-hari yang telah lewat karena di dalamnya terdapat lelatul qadar kemudian kemudian yang kedua adalah lelatul qadar harus diyakini bahwa dia adalah malam yang penuh dengan berkah dan keberkahannya sudah saya sebutkan yang ketiga agar kita mendapatkan lelatul qadar contohlah Rasul s.a.w. dengan keluarganya saat di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan yang keempat yaitu meyakini bahwa diberikan umur oleh Allah untuk mendapati lelatul qadar itu ni'mat yang terbesar dari Allah s.w.t bahkan ada sebuah riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radiyallahu anhu bahwa ada orang atau dua orang yang kedua-duanya masuk dalam agama Islam kedua-duanya masuk dalam agama Islam kemudian yang satu aksaru istihad yang satu lebih semangat untuk beramal sampai dia ikut jihad dan akhirnya mati di medan pertempuran mati syahid kemudian yang satu biasa-biasa saja tidak terlalu semangat tetapi dia hidup setahun lebih lama dibandingkan yang pertama maka kemudian Talhah bin Ubaidillah radiyallahu anhu beliau bermimpi yang mana disebutkan dalam mimpinya tersebut bahwa dua atau orang yang kedua ini mengapa dia mendapatkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang pertama maka disebutkan oleh ahl tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala sallam lalu Rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda mima ta'jabu kenapa kalian heran kenapa kalian heran alaihi sallam ramadhan ba'dahu sana bukankah dia mendapati pada bulan ramadhan setelahnya setelah yang pertama ini meninggal yang kedua mendapati bulan ramadhan bukankah orang ini selama setahun itu sholat seperti ini sholat seperti ini maka itulah keutamaan mendapati ramadhan maka kiat semangat untuk mendapatkan laylatul qadar beribadah bertepatan dengan laylatul qadar adalah seseorang mengingat bahwa masuk ke dalam bulan ramadhan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin ni'mat tersebut tidak kita dapati lagi tahun depan mungkin ini adalah ramadhan terakhir kita jadikan beribadah pada laylatul qadar adalah sebagai bekal yang paling indah untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat jikalau seseorang mati setelah ramadhan di tahun ini semoga yang disampaikan bermanfaat saya kembalikan acara kepada akhir hari hafizah Allah ta'ala terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan bersebut malam lalatul qadar semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran ini dan bisa mengamalkannya di hari-hari terakhir di bulan sejauh ramadhan ini untuk mendapatkan atau meraih keutamaan di malam lalatul qadar selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk pertanyaannya sebagai berikut dari Ummu Aisyah di Majalengka yang bertanya Assalamualaikum Ustaz izin bertanya bagaimana caranya untuk seseorang atau istri yang ingin mendapatkan malam lalatul qadar tapi sedang berhalangan selain itu juga harus menyiapkan makan sahur untuk keluarganya bagaimana Ustaz mohon bimbingannya syukran bismillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ahibbati fillah afanillah wa iya kum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat wanita yang sedang haib apakah dia bisa mendapatkan rilatul qadar jawabannya adalah bisa karena wanita yang sedang haib dia dapat mengerjakan seluruh ibadah kecuali sholat tawaf puasa di kaabah dan beritikaf di masjid serta memegang mushaf itu saja yang terlarang bagi wanita yang haib dan walaikah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad s.a. bahwasannya beliau di 10 hari terakhir malam terakhir bulan Ramadhan beliau menghidupkan malam dan menghidupkan malam tidak khusus untuk sholat saja akan tetapi mencakup seluruh ibadah dengan inilah yang ditafsiri oleh para ulama seperti Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan ahya laylah menghidupkan malam ay sahirahu bita'ah yaitu begadang pada malam tersebut dengan mengerjakan ketaatan kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata ay istagrakahu bis sahari fis salati waghairiah yaitu menghabiskan malam tersebut dengan begadang di dalam sholat ataupun selainnya disebutkan di dalam kitab awlun ma'bud bis salati wadzikri watilawati al-quran yaitu dengan sholat zikir dan membaca al-quran itu cara menghidupkan malam maka ini masih bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang haid yaitu berdikir membaca al-quran dari hafalannya ataupun melalui alat-alat elektronik seperti gawai yang kita pegang setiap hari dan sholat malam lebih utama dari semua yang dikerjakan oleh hamba pada laylatul qadar sholat malam lebih utama dari semua yang dikerjakan dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hamba pada laylatul qadar oleh karenanya rasul salallahu al-assam bersabda dalam halis riwayat imam bukhari dan muslim man qama laylatul qadri imanan wahtisaban gufir Allahumma taqaddam siapa yang bangun malam beribadah pada laylatul qadar lebih karena iman dan berahlah pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan ketika wanita yang sedang haid terlarang dari sholat maka dia bisa menghidupkan malamnya dengan ketaatan-ketaan lainnya selain sholat seperti membaca al-quran dan sudah saya katakan tadi membaca al-quran bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid baik itu dia dari hafalannya ataupun dari gawainya dan masalah wanita membaca al-quran terjadi ikhtilaf diantara para ulama rahimahumullah ta'ala jumhur ahli fikih berpendapat haramnya wanita haid membaca al-quran saat haid sampai suci dari haid dan tidak dikecualikan akan hal ini kecuali saat dia berdikir atau berdoa tidak memaksudkan dengan membaca ayat al-quran tersebut untuk tilawah untuk tilawah dan disana ada sebagian ulama yang membolehkannya wanita haid boleh membaca al-quran dan ini adalah madhab imam malik dan salah satu riwayat dari imam ahmad dan dipilih pendapat ini oleh syekhul islam rahimahullah dan dikuatkan pendapatnya oleh imam asyawqani rahimahullah ta'ala dan mereka berdalil bahwasannya asal hukumnya boleh dan halal sampai datang dalil untuk melarangnya dan tidak ada dalil untuk melarang wanita haid membaca al-quran ya sebagaimana perkataan syekhul islam imam rahimahullah tidak ada di dalam larangan wanita haid membaca al-quran dalil-dalil yang tegas dan sahih dan beliau juga mengatakan dan telah diketahui bahwa para wanita mereka pernah haid di zaman rasul sallallahu dan rasul sallallahu tidak pernah melarang mereka untuk membaca al-quran sebagaimana tidak pernah melarang mereka untuk berdikir dan berdoa dan yang kedua Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca al-quran memuji orang yang membacanya kemudian yang ketiga bahwasannya mengkiaskan wanita haid dengan junub ya dari membaca al-quran maka ini adalah kias ma'al fariq ini kias yang tidak bisa disamakan karena orang junub dia dengan pilihannya bisa segera menghilangkan hadas junubnya sedangkan wanita haid tidak bisa kecuali harus berhenti darah haidnya jadi yang pertama yaitu baca al-quran bisa dia lakukan yang kedua berdikir subhanallah alhamdulillah dan seterusnya salawat istighfar kemudian yang ketiga beristighfar yang keempat berdoa yaitu dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'afu'anni wallahu'ala na'am barakalafikum terima kasih atas jawabannya selanjutnya kami bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat pertanyaan dari Rudy di Bogor Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Jika berniat itikaf hanya satu atau dua jam di masjid lalu keluar masjid untuk pulang ke rumah apakah sudah terhitung mendapatkan pahala itikafnya atau batal itikafnya Ustaz kita kita ingin dudukkan dulu apa itu i'tikaf ya i'tikaf adalah melazimi masjid i'tikaf i'tikaf adalah melazimi masjid kemudian dilakukan i'tikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu malam ke-21 sudah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar dari masjid kecuali pada malam lebaran atau hari lebaran sesuai dengan khilaf diantara para ulama taib ahibati billah afanillahu i'yakum itulah i'tikaf yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nah sekarang apakah kalau seandainya ada orang beri i'tikaf kemudian di dalam i'tikafnya tersebut dia hanya pada malam harinya saja tidak bisa pada siang harinya karena pekerjaan dan seterusnya maka kita katakan tidak mengapa dia mengkhususkan malam ke masjid untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak seperti itu i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja tidak mengapa dia beribadah pada malam hari yang hanya bisa dia lakukan di malam hari sampai subuh sedangkan pagi dan siangnya serta sorenya dia mengerjakan aktivitas dunia tetapi tidak sesuai dengan i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi boleh tidak mengapa terima kasih atas jawabannya selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya Ustadz di hari-hari terakhir menjelang lebaran biasanya kami dan keluarga sibuk mempersiapkan makanan masakan dan siap-siap untuk mudik ke daerah sangat besar sekali harapan saya untuk mendapatkan pahala di malam Laylatul Qadar apakah ketika kita sibuk dalam perjalanan menuju tempat mudik bisa mendapatkan Laylatul Qadar silahkan Bismillah Alhamdulillah Wa Salatu Wasallam Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Anwala dimanapun dia berada dia bisa dapat Laylatul Qadar asalkan dia beribadah kepada Allah dan kaum muslimin yang merupakan terutama di negara ini yang mempunyai kebiasaan dan budaya mudik mendekati lebaran maka di malam-malam saat dia di perjalanan dia bisa beribadah berdoa kepada Allah mengucapkan Allahumma inna ka'afun tu'ahibul affa fa'afan berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilah illallah wa allahu akbar atau membaca Al-Quran dia bisa dapat Laylatul Qadar cuma beribadah di masjid memfokuskan diri beritikaf tentunya tidak sama dengan orang yang beribadah di dalam perjalanan yang serba keterbatasan jadi mungkin saja dia bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah pada Laylatul Qadar meskipun dia sedang mudik tetapi sebagaimana saya sebutkan beribadah di masjid yang di dalamnya terdapat kekusuhan kehadiran hati fokus maka ini tentunya lebih utama dibandingkan beribadah di dalam kendaraan saat safar tetapi tidak menutup kemungkinan si fulan yang sedang safar dapat Laylatul Qadar si fulan juga dapat Laylatul Qadar cuma mungkin perbedaan pahalanya tentunya berbeda dengan orang yang fokus dan khusyuk untuk beribadah agar mendapatkan Laylatul Qadar Wallahu'ala terima kasih atas jawabannya selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk telepon silahkan 021-823-6543 Anda bisa menghubungi nomor kami ini halo halo assalamualaikum 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 wabarakatuh ibu dengan siapa di mana ibu dengan nombor Allah dari Balu silahkan pertanyaannya ibu mohon maaf dikecilkan dulu volumenya supaya kami bisa mendengar suara ibu dengan jelas volume televisi atau radionya untuk mulai-mulai Laylatul Qadar itu apakah kita harus tidur dulu yang disebut juga begadangnya itu apakah harus tidur dulu atau tidak boleh tidur itu yang saya tanyakan dan tipnya apa gitu supaya kadang-kadang kalau malam-malam ganggil terutama saya suka merasa ngantus menutupnya berat banget gitu itu kenapa biasanya work terima kasih terimakasih Thank you Bismillah Allah Wa'ala 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 Seperti yang sudah kita baca tadi hadisnya bahwa Nabi Muhammad Assalham Ahyalayla Beliau menghidupkan malam menghidupkan malam artinya begadang di malam hari tidak tidur tetapi tidak haram untuk tidur ya tidak tidur di malam hari tetapi tidak haram untuk tidur tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah begadang di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dan tipsnya yaitu fokus untuk beribadah di 10 malam terakhir dan istirahat di siang harinya siang harinya full istirahat ya, seperti misalkan saya beri contoh saya pernah membuat membuat apa namanya, sebuah jadwal mungkin para pemirsa Raja TV para pendengar Radea Raja bisa mendengarkan jadwal yang saya buat ini pada waktu itu yaitu tips jadwal harian yaitikaf atau beribadah di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadhan, saya bacakan ya, ini contoh saja ya jam 3 30, setengah 4 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat solat tahajud dan witir bagi yang belum lalu memperbanyak istighfar jam 4 sampai jam 4 30 makan sahur ini saya pakai waktu Indonesia Barat ya kemudian jam 4 30 sampai jam 5 30 menjawab muadzin berdoa setelah adhan solat dua rakaat sebelum subuh berdoa antara adhan dan iqamah solat subuh zikir setelah solat subuh jam 5 30 sampai jam 6 30 zikir pagi duduk di masjid menunggu waktu duha solat suruh atau solat duha di awal waktu jam 6 30 sampai jam 7 membaca Al-Quran satu juz jam 7 sampai jam 10 tidur istirahat dengan niat ibadah setelah begadang beribadah di malam hal jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat membaca Al-Quran dua juz jam 11 sampai jam 12 istirahat dengan mengerjakan kegiatan bermanfaat menurut syariat baik di dunia atau ibadah seperti berdoa berzikir bersalawat mengikuti kajian Islam membaca buku bekerja berdagang ini kalau seandainya dia tidak tidak beritikaf ya bertidur dengan niat ibadah dan lain-lain atau solat duha di akhir waktu jam 12 sampai jam 12 30 menjawab muazzim baca setelah adhan baca doa setelah adhan solat empat rakaat dua kali salam sebelum zuhur berdoa antara adhan dan iqamah solat zuhur dan solat dua rakaat setelah zuhur dan boleh empat rakaat jam 12 30 sampai jam 13 30 membaca Al-Quran dua juz jam 13 30 sampai jam 15 tidur siang atau mengerjakan kegiatan bermanfaat menurut syariat sebagaimana sudah saya jelaskan tadi jam 15 sampai jam 16 persiapan solat asar menjawab muazzin berdoa setelah adhan dan solat empat rakaat sebelum asar dua kali salam berdoa antara adhan dan iqamah solat asar dan membaca zikir petang jam 16 sampai jam 17 membaca Al-Quran dua juz jam 17 sampai jam 18 kegiatan bermanfaat menurut syariat baik di dunia ataupun di akhirat kemudian jam 18 sampai jam 19 berbuka puasa secukupnya agar tidak kekenyangan memperbanyak doa saat berbuka dan menjawab muazzin berdoa setelah adhan solat dua rakaat sebelum maghrib jika menghendaki berdoa antara adhan dan iqamah solat maghrib solat dua rakaat setelah maghrib jam 19 sampai jam 20 30 menjawab muazzin berdoa setelah adhan berdoa antara adhan dan iqamah solat isya dua rakaat setelah isya solat tarawih bersama imam sampai selesai kemudian 20 30 sampai 21 30 membaca Al-Quran surat as-sajdah surat al-mulk berdasarkan hadis riwayat imam tirmidhi membaca al-kafirun pahalanya melepaskan diri dari kesyidikan berdasarkan hadis riwayat imam tirmidhi membaca surat al-ikhlas al-falab an-nas dengan cara sebelumnya mengumpulkan kedua telapak tangan lalu meludahinya dengan sedikit air ludah dan angin kemudian mengusapkan semampunya ke seluruh tubuhnya dimulai dari kepala sampai kaki hadis riwayat bukhari membaca ayat kursi pahalanya selalu dijaga oleh seorang malaikat dan tidak pernah didekati syaitan sampai pagi hadis riwayat bukhari membaca dua ayat terakhir dari surat al-baqarah pahalanya kedua ayat tersebut mencukupkan hajat dunia dan akhirat hadis riwayat bukhari dan muslim jam 21.30 22 berwudu dan solat setelah wudu memperbanyak berdoa dan doa-doanya saya sebutkan dalam tulisan ini kemudian jam 22 sampai 23 membaca al-qoran dua juz membaca al-qoran dua juz 23 sampai 24 berwudu solat setelah wudu memperbanyak dan diulang-ulang zikir dan doa yang sahih seperti Allahumma inna ka'afun tuhibul afa fa'afan kemudian jam 24 sampai jam 3.30 mengulang seluruh yang disebutkan tadi dari mulai nomor 18 sampai 21 yaitu berwudu solat wudu kemudian memperbanyak doa terus diulang-ulang jadi tidak tidak tidur tetapi jika tidur tidak mengapa karena mungkin dia letih tetapi itulah yang dikerjakan berusaha untuk bergadang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadhan dan istirahat di siang hari begitu tipsnya wallahu'ala amusat barakallahu'ala fikum wa jazakallahu khairan nampaknya pertanyaan yang diajukan oleh ibu tadi merupakan penantara hari di pertemuan kita sebelum kami akhiri mohon usah berikan ikhtitam fadr ya usah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah lalai di dalam bulan Ramadhan tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang jika dia lalai dia segera kembali semangat jika dia terperosok ke dalam maksiat dia segera kembali bertobat dan salah satu kiat agar kita kembali semangat kembali kuat setelah terkena futur di pertengahan Ramadhan untuk menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadhan maka ketahuilah al-baqiyah hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadhan lebih agung lebih berkah lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat sekarang kita hari yang ke-18 biarkanlah sudah 18 hari mungkin kita lalai mungkin kita tidak menjaga mata telinga lisan saat di dalam bulan Ramadhan mungkin kita malas mungkin kita masih melalaikan kewajiban masih melanggar larangan tetapi ingat masih ada hari-hari yang tersisa jangan jangan pernah putus asa karena hari-hari yang tersisa lebih utama lebih afdal lebih agung lebih mulia lebih berkah dibandingkan hari-hari yang sudah lewat semoga ini menjadi penyemangat kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadhan yang mungkin ini adalah Ramadhan terakhir kita di dalam hidup kita karena umur tidak berbau mungkin ini adalah bekal yang paling indah untuk kita saat bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat yaitu beribadah bertepatan pada Laylatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan Wallahu'alam Sallallahu Nabi Muhammad Wallhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warakalafikum Jazakumullahu Khairan kepada Ustaz yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya guna menyampaikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat khususnya berkaitan